I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, feel the faith is, if you wanna play toss, I wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I don't ever slow up, no I don't take shit, I don't ever slow up, no I don't take shit. Naik kelas, Mario Aji bela Honda Team Asia di Moto2 2024, gantikan AI Ogura. Idemitsu Honda Team Asia selaku tim junior Honda di ajang Grand Prix, resmi mengumumkan bahwa Mario Aji bakal naik ke kelas Moto2 pada 2024. Mario yang berasal dari Madiun, akan menggantikan posisi AI Ogura, dan akan menjadi tandem Somkyat Chantra. Pengumuman dipertahankannya Chantra dan kehadiran Mario di Moto2, dirilis oleh Honda Team Asia pada Kamis 12 Oktober 2023, menjelang seri kandang Mario sendiri, MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika, pada 13-15 Oktober 2023. Mario sudah malang melintang di ajang-ajang balap motor internasional sejak 2018, dan pernah berlaga di Red Bull Rookies Cup dan FIMC-EV Moto3 Junior World Championship. Kini junior GP, ia juga sempat dapat jatah wild card dalam Moto3 Emilia Romagna pada 2021. Debut Mario Aji di Grand Prix, Mario kemudian menjalani debut penuh di Moto3 pada 2022. Juga bersama Honda Team Asia, bertandem dengan Tayo Furusato yang berasal dari Jepang. Super Mario pun kini sedang menjalani musimnya yang kedua di Moto3. Menjelang seri Mandalika, Mario pun sedang menduduki peringkat 26 pada klasmen pembalap dengan koleksi 4 poin. Hasil terbaiknya musim ini adalah finish ke-12 dalam seri Amerika Serikat. Berikut pernyataan resmi Mario Aji lewat rilis resmi Tim. Pada akhirnya, saya bisa mengonfirmasi bahwa saya akan naik ke Moto2 musim depan. Ini kabar bagus, saya tak pernah sesemangat ini. Saya pun harus menunggu untuk mengakhiri musim ini dengan baik dan mulai berlatih lebih keras pada musim dingin. Saya tahu langkah ini takkan mudah, atau bakal lebih sulit dari tahun lalu. Tetapi saya menerima tantangan ini, saya akan coba memaksimalkan segalanya pada musim dingin. Saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang telah mendukung saya selama bertahun-tahun. Saya bisa belajar dengan cepat. Itulah target saya, yakni belajar dan beradaptasi dengan cepat di Moto2. Mario Aji ingin nikmati momen balapan terakhir di kelas Moto3, tak sabar naik kelas Moto2. Pembalap motor Indonesia Mario Suryo Aji, Honda Tim Asia, mengatakan ingin menikmati momen balapan terakhirnya di kelas balap Moto3 sebelum ia naik ke kelas Moto2 musim depan. Balapan Moto3 terakhir Mario adalah Moto3 Valencia yang digelar di sirkuit Riccardo Tormo, akhir pekan ini, yang juga sekaligus Grand Prix penutup untuk MotoGP musim ini. Saya tidak mempunyai target khusus untuk Valencia. Saya ingin menikmati balapan terakhir saya di Moto3, kata Mario, dikutip dari keterangan resmi Honda Tim Asia, Kamis. Meskipun ini merupakan akhir dari perjalanannya di kelas Moto3, pembalap muda asal Jawa Timur itu mengatakan dirinya akan tetap memberikan kemampuan terbaiknya pada balapan terakhir tahun ini di Valencia. Tentu saja, saya dan tim akan bekerja keras untuk mendapatkan hasil terbaik sebelum menyelesaikan periode Moto3 di karir olahraga saya ini, ujar Mario. Di sisi lain, rekan satu tim Mario yakni Tayo Furusato, mengatakan Valencia merupakan track yang cukup menantang baginya, mengingat ia baru pernah balapan sebanyak dua kali di sirkuit ikonis ini. Tahun lalu, saya kesulitan mendapatkan waktu putaran yang bagus, namun pada balapan sebelumnya, saya merasakan sensasi yang baik di atas motornya, dan saya juga sudah kompetitif di banyak sirkuit, kata Furusato. Saya harap balapan kali ini akan lebih baik dari sebelumnya, dan kami akan berusaha melakukannya sebaik mungkin, ujar pembalap asal Jepang tersebut. Manager Honda tim Asia Hiroshi Aoyama menambahkan, putaran terakhir di Valencia juga akan menjadi ajang bagi kedua pembalapnya untuk terus mengembangkan dirinya lebih baik lagi. Terlebih, sirkuit juga telah memperbaharui aspalnya, yang diharapkan juga bisa meningkatkan performa pembalap di atas track. Sejauh ini, secara umum para pembalap kami mengalami banyak kemajuan, dan ini penting bagi kami, sirkuit Valencia telah memperbaharui aspalnya, dan hal ini berdampak positif bagi kami, kata Aoyama. Saya mengharapkan hasil yang baik bagi semua pembalap kami untuk mengakhiri musim dengan baik, ujarnya. Saya ingin merampungkan Moto3 dengan hasil yang memuaskan, dan saya makin tak sabar geber mesin trium bersama Honda tim Asia di Moto2 setelah gelaran MotoGP Valencia rampung, doakan semoga Mario Aji bisa segera raih juara di musim mendatang.